Halo warga digital terima kasih sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mengatasi laptop kalian itu tidak bisa connect ke WiFi atau jaringan WiFi yang tersedia di sekitar rumah Anda atau di sekitar lingkungan laptop Anda berada nah terus solusinya gimana nggak langsung saja ke caranya langkah pertama silakan kita buka menu search terus tulis disini cmd cmd atau comment prompt nah jika sudah muncul seperti ini comment prompt kita klik yang ini ya run as administrator tapi yang ini jika ada perizinan kita cukup klik yes saja nah jika sudah muncul seperti ini silakan kalian buka kolom deskripsi video ini nah disitu ada tulisan semacam ini nah jika sudah muncul tulisan semacam ini nih kita cukup copy kan saja ini kita copy nomor satu terlebih dahulu kemudian kita pas tekan di sini nih cara mas tekannya gimana Kak cukup kalian tekan ZRL dan V secara bersamaan nah jika sudah dipastikan di disini kita klik enter saja nah jika sudah muncul seperti ini silakan kita lanjut ke yang nomor dua kita copy kan ini kopi terus kita pas tekan di sini ya kita klik saja di keyboard ZRL dan V secara bersamaan kemudian kita klik enter nah kemudian kita lanjut ke nomor tiga kita copy kan kemudian kita pas tekan di sini kita pas tekan ZRL dan V secara bersamaan kemudian kita klik enter nah dan yang terakhir kita cukup copy kan exit ini kita copy kemudian pas tekan di sini kemudian kita klik enter nah jika sudah seperti ini silakan kalian konekkan laptop kalian ke jaringan WP di sekitar rumah kalian atau di lingkungan laptop kalian berada jika sudah bisa konek kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya tapi kalau semisal masih saja belum bisa konek kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya nah langkah berikutnya silakan kalian klik kanan pada menu desktop nah kemudian kita klik personalize nah di personalize ini silakan kita pilih network and internet kemudian kita Scroll ke bawah nah di sini ada advanced network setting kita klik saja ini nah kemudian kita Scroll ke bawah lagi nah di sini ada network reset tak klik saja ini nah kemudian setelah itu kita pilih reset now dan jika muncul seperti ini kita klik yes dan tunggu hingga proses reset selesai nah jika sudah selesai resetnya silakan kita close saja ini nah kemudian silakan kalian konekkan laptop kalian ke jaringan WP di sekitar laptop kalian berada jika sudah bisa konek kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya tapi kalau misal masih belum bisa konek juga kalian wajib lanjut ke langkah berikutnya nah langkah berikutnya silakan kalian buka menu search kalian tulis saja disini kontrol panel nah disini ada kontrol panel kita klik saja ini setelah itu kalian ubah VUB nya menjadi kategori nah kemudian silakan kalian buka network and internet kemudian kalian buka internet option nah setelah itu kita arahkan panah ini ke connection nah kemudian kita pilih line setting nah jika sudah silakan kalian hapus centang kedua ini ya jadi yang tercentang cuman automatically betek setting saja jadi ini dan ini itu tidak dicentang ini sudah kalian klik Oke saja dan klik Oke dan kalian cukup close saja kontrol panelnya kemudian silakan kalian konekkan laptop kalian ke jaringan WP di sekitar rumah kalian kalau tetap masih belum juga bisa kalian wajib lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kalian buka menu short kemudian kalian tulis disini Windows update nah kemudian kalian klik ini Windows update setting Nah setelah itu silakan kalian update Windows 11 kalian ke versi terbaru caranya tinggal kalian klik yang di bagian sini kalian klik dan tunggu hingga proses update selesai Nah jika proses sudah selesai update-nya silakan kalian restart laptop kalian nah jika laptop kalian sudah di restart karena Windows 11 kalian sudah di update silakan kalian konekkan laptop kalian ke jaringan WP di sekitar laptop kalian berada apakah sudah bisa atau masih belum bisa nah tapi kalau tetap masih belum bisa kalian wajib membeli produk eksternal eksternal WP contohnya adalah TP-Link BN722N atau sejenisnya nah TP-Link atau WP Dungle itu atau WP eksternal itu gunanya untuk apa untuk memancing sinyal-sinyal itu bisa masuk ke laptop kalian jadi kalian bisa konek ke WP nah biasanya kenapa terjadi semacam itu biasanya ada kerusakan atau error pada hardware kalian jadi dibanding kalian menservis terus kalian habis mahal atau habis banyak kalian mendingan beli WP Dungle atau WP Dungle saya lupa nyebutnya gimana pokoknya kalian beli itu itu harganya sekitar ya ada yang 100ribuan ada yang dibawah 100ribu tapi biasanya harga berbicara lebih mahal lebih bagus nah seperti itu aja Nah jika kalian terbantu dengan ini menklik tombol like dan subscribe karena lagi subscribe maka channel ini dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu masih mengalami kedala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Hai terima kasih